Tim Polsek Pontianakota menyergap oknum pegawai bapas di salah satu kamar hotel di kota Pontianak bersama temannya yang diduga sedang pesta narkoba. Dalam penyergapan petugas, gabungan berhasil mengamankan barang bukti berupa sisa paket sabu yang dibuang oleh tersangka di tong sampah bersama aluminium foil dan bom penghisap sabu. Inilah penangkapan oknum pegawai bapas Pontianak di salah satu hotel pada Sabtu dini hari. Dalam penyergapan ini, tim Polsek Pontianakota bersama security hotel menggeledah dua kamar hotel dan menemukan barang haram jenis sabu sisa pakai oleh pelaku. Pelaku berinisial AO merupakan pegawai bapas warga Jalan Parit Haji Hussein II Komplek Pemda Jalur 1 Pontianak Selatan yang saat ini diinterogasi petugas sedang tidak stabil karena diduga habis menghisap narkoba jenis sabu. Saat petugas menggeledah kamar AO disaksikan oleh istrinya. Sebelumnya, oknum pegawai bapas kelas 2 ini juga pernah tersangkut kasus narkoba pada tanggal 22 Agustus 2019. Petugas masih mengembangkan kasus ini untuk mengejar pelaku lainnya. Tersangka bersama barang bukti serta satu unit mobil dibawa untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Gusti EDI News melaporkan.